Kasus lanjutan pembagian harta waris antara Edi Gunawan atau Kim Lai dan adiknya Hendri Gunawan masih bergulir. Pihak Edi Gunawan atau Kim Lai kali ini menghadirkan saksi ahli top nasional yang juga pernah berstatement pada kasus Kopi Syadida Jessica dan juga kasus Verdi Sambu. Bertempat di Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis 14 Maret 2024, sidang lanjutan kasus pembagian harta waris antara Edi Gunawan atau Kim Lai dan adiknya Hendri Gunawan kembali dilangsungkan. Kali ini pihak Kim Lai menghadirkan ahli forensik digital dari nasional yang juga pernah berstatement pada kasus Kopi Syadida Jessica dan kasus pembunuhan yang melibatkan ex-Kadif Propam Verdi Sambu, yakni Abimanyu Wahyu Widajan. Diketahui sebelumnya, kasus pembagian harta waris ini berbuntut saling melapor antara Edi dan Hendri. Pada sidang ini, agenda sidang membahas mengenai indikasi pengerusakan yang disinyalir Hendri dilakukan oleh Edi atau Kim Lai, dengan mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh pihak Edi atau Kim Lai. Yang penting gini, jadi kalau persidangan tersebut yang unik adalah dia mengandalkan CCTV utaranya sebagai CCTV yang untuk media perekaman. Tetapi CCTV tersebut kemudian direkam kembali menggunakan ponsel. Ya padahal kalau memang merekam pakai CCTV ya sudah pakai CCTV-nya saja tanpa perlu merekam keulang sebagai ponsel. Saat kita sudah merekam ulang pakai ponsel, maka pembuktian CCTV-nya harus gugur. Karena media utamanya CCTV sebagai alat bukti tidak bisa menunjukkan bukti. Ya alat bukti tidak bisa menunjukkan bukti. Dalam arti apa sekarang media tersebut juga tidak berfungsi. Pemamanya di situ. Nah, kalau tidak berfungsi kemudian terjadi perekaman, dan kemudian nanti ditemui adanya rekayasa atas rekaman tersebut, maka kita akan bertanyaannya adalah rekayasa tersebut terjadi pada media utama atau pemedia hasil rekamannya. Ini suatu pertanyaan ulang. Beda dengan halnya kalau kita hanya dalam satu CCTV. Pada saat rekayasa langsung kita lihat CCTV-nya rekayasa. Dan kemudian yang kendalanya yang terjadi pada di sini, kejadiannya setelah ada penyitaan semua, yang disita hanya perangkat untuk perekam, yaitu di VR, kemudian perangkat untuk harddisknya, yaitu media penyimpanan, dan kemudian kabel. Nah, sementara alat pantau-nya sendiri, yaitu kameranya, itu tidak disita. Oh, tidak disita. Kalau itu tidak disita dan tidak menjadi barang bukti, padahal ini bagian dari barang bukti keseluruhan, berarti barang bukti tidak lengkap. Nah, kalau itu tidak disita, pertanyaannya, apa yang tampil di CCTV ini adalah hasil rekayasa atau hasil dari kamera? Kan itu jadi suatu pertanyaan. Beda, karena kameranya tidak ada disita. Jadi tidak ketahuan itu rekaman apa bukan. Nah, kemudian ada datanya di sini, ini rekaman dari mana? Halim Adrian, Jek TV, Melaporka.